Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas Yaitu mengenai Pegawai KPK yang rencana Tanggal 1 November Yang tidak lolos TWK ini Akan dipecat dari KPK Dan tidak bisa bergabung lagi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Yang dimimpin oleh Firly Bauri Nah menariknya teman-teman Beberapa bagai KPK ini Ternyata ada informasi Ditawari untuk Mengunturkan diri dari KPK Kemudian ada yang ditawari juga Jabatan di Badan Usaha Milik Negara BUMN Namun informasinya teman-teman Tidak semua itu ditawari Untuk menjadi pegawai BUMN Nah inilah yang akhirnya Diungkap oleh Pak Novel Baswedan Dan menurut Pak Novel ini adalah bentuk penghinaan Karena mereka bekerja Untuk pemberantasan korupsi Tetapi kok dialihkan Untuk menjadi pegawai BUMN Ini kemarin yang disampaikan oleh Pak Novel Baswedan Nah teman-teman kalau kita bicara KPK yang sekarang memang menjadi Perbincangan publik Perbincangan masyarakat Kenapa seperti ini Karena kalau kita lihat teman-teman Mereka yang tidak lolos TWK itu Ada 75 orang itu ternyata punya Integritas yang cukup kuat Dalam pemberantasan korupsi Sebut saja Novel Baswedan Beliau bekerja keras Dalam pemberantasan korupsi Sampai-sampai ada sebuah kecelakaan Yang menimpa beliau Disiram air keras oleh orang yang tak dikenal Semua itu sebenarnya dalam rangka Untuk menjalankan tugas dan fungsi Sebagai seorang yang melakukan pemberantasan korupsi Sampai seperti itu risiko yang ditanggung oleh Novel Baswedan Nah harusnya teman-teman Pihak pimpinan KPK itu berimpati Bersimpatik Dan bahkan ini memberikan jabatan Yang lebih tinggi di KPK Untuk Novel Baswedan Karena telah berjuang Dalam rangka pemberantasan korupsi Namun Itu semua menjadi sesuatu yang Tidak bisa kita harapkan teman-teman Karena Harapan itu pupus ketika 75 bagai KPK ini Tidak lolos Tes wawasan kebangsaan Padahal kalau kita lihat Mereka punya wawasan kebangsaan Yang cukup luar biasa Bahkan di dalam KPK sendiri Mereka punya integritas untuk itu Jadi Mereka yang harusnya dipecat itu adalah Mereka yang Telah melakukan pelanggaran etik di KPK Seharusnya itu yang dipecat Kemarin itu kita juga mendengar teman-teman Misalkan pimpinan KPK Ada yang melanggar kode etik Kemudian dipotong gajinya Ada juga kemarin Filip Bahuri yang juga Pernah disidang kode etik KPK Terkait masalah Yaitu sewa pesawat Pribadi Ini Dianggap melanggar kode etik Karena disana ada Dua kuitansi yang berbeda Jadi Hal seperti itu teman-teman Yang seharusnya menjadi perhatian Tetapi Justru malah mereka Yang punya integritas Justru dipojokkan Bahkan diperhentikan Dengan dasar Tes wawasan kebangsaan Nah Karena kalau kita melihat teman-teman TWK itu Kemudian juga menjadi pembahasan Bahkan Ya Pak Novel Basvidan Dan teman-teman itu Melaporkan Kasus ini Kepada Ombudsman RI Kemudian kepada Komnas HAM Kepada Dewas KPK Dan yang menarik teman-teman Dari beberapa temuan Yang ada di Ombudsman RI Bahwa pelaksanaan TWK itu Maladministrasi Jadi ada pelanggaran Terhadap Pelaksanaan TWK Kemudian belum lagi Komnas HAM Yang mengatakan bahwa Tes wawasan kebangsaan Di dalamnya ini Terdapat pelanggaran Hak asasi manusia Kemudian ada Pernyataan kemarin Dari Pak Jokowi Bahwa mereka yang Tidak lulus tes wawasan kebangsaan Tidak serta-merta Diberhentikan dari KPK Artinya Desen Jokowi ini Masih memberikan Kesempatan Kepada mereka yang Terlulus untuk Menjadi pegawai di KPK Kemudian belum lagi Di Mahkamah Witusi yang mengatakan Bahwa Alih status Pegawai KPK Untuk mencari SN Jangan sampai Merugikan pegawai KPK Jadi dari berbagai Pertimbangan itu Cukup jelas Bahwa Sebenarnya tidak ada dasar Bagi Filip Bauri Memecat 75 Pegawai KPK tersebut Dengan alasan Tidak lulus Tes wawasan kebangsaan Namun kalau kita Lihat teman-teman Dalam perkembangannya Kemarin Pihak Pegawai KPK ini Sebenarnya juga minta Hasil dari Tes wawasan kebangsaan Tetapi sampai hari ini Mereka juga belum menerima Apa hasilnya Yang menyebabkan Mereka Tidak lulus KPK Nah ini menjadi Misterius sampai sekarang Teman-teman Dan ini Hari semakin hari Akan Mendekat pada tanggal 1 November Yang Menyebabkan Mereka akan Keluar dari KPK Dan Kemarin disampaikan oleh Pak Neville Baswedan Maka perjuangan terakhir Adalah Meminta Pak Jokowi Untuk bertindak Dalam penanganan Masalah 75 Pegawai KPK Yang tidak lulus TWK itu Jadi President Jokowi Berhak untuk mengangkat Mereka Menjadi ASN Tetapi sampai hari ini pun President Jokowi Juga belum Mengeluarkan Setemennya Terkait 75 Pegawai KPK Yang tidak lulus TWK Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan Baca beritanya Kita ambil berita teman-teman Dari Kumparan News Pegawai KPK Tak lulus TWK Diminta Mengundurkan diri Ditawarkan Pindah ke BUMN Jadi Ada-ada saja Teman-teman Penawaran-penawaran Bagi mereka Yang tidak lulus Seleksi TWK Apa urusannya Dengan BUMN Karena mereka Sebenarnya Fokus pada Pemberantasan korupsi Karena memang Faknya disana Bidangnya disana Ini malah ditawari Ke hal-hal yang lain Nasib pegawai KPK Yang tidak lulus Tes wawasan kebangsaan Kini menunggu waktu Mereka akan Dipecat Pada 1 November 2021 Presiden Jokowi Belum bersikap Padahal Sudah ada Rekomendasi Ombudsman Dan Komnas HAM Yang meminta Hasil TWK Dibatalkan Putusan MK Dan MA Terkait TWK Yang jadi alasan Jokowi Belum bersikap pun Sudah ada Ada total 75 pegawai KPK Yang tidak lolos TWK Satu diantaranya Masuk usia pensiun Tak lama Usai pengumuman Hasil TWK Jadi satu ini memang Sudah masuki Masa pensiun Dan ini memang Harus berhenti dari KPK Karena sudah Pensiun Sebanyak 18 pegawai Diantaranya Mau dibina Lewat Diklat Dan lulus Untuk menjadi ASN Sementara sisanya 56 pegawai Yang tidak bisa Dan tidak mau Dibina Akan diberhentikan Jadi yang Tidak bisa dibina Akan diberhentikan Masalahnya adalah TWK Teman-teman Kenapa mereka Sampai tidak lolos TWK Apa yang menyebabkan Mereka tidak lolos Pertanyaan-pertanyaan Apa yang membuat Mereka tidak lolos Karena TWK itu Di dalamnya adalah Pertanyaan-pertanyaan Tentang Wawasan kebangsaan Dan yang menjadi Masalahnya adalah Kenapa mereka Tidak lolos Kalau hanya Menyangkut Wawasan kebangsaan Apakah Wawasan mereka Kurang Atau seperti apa Padahal orang yang Masuk KPK itu Adalah orang-orang Yang pilihan Masuk di KPK Ini seleksinya Cukup ketat Tentu Wawasan kebangsaan Juga harus lebih Luas Pemahamannya Daripada dengan Orang-orang yang Umumnya Artinya orang yang Tidak pernah Masuk di KPK Jadi saya pikir Mereka adalah Orang-orang yang Berkualitas di KPK Tetapi pertanyaannya adalah Kenapa mereka Tidak lolos TWK Informasi terkini KPK kini diduga Sudah bergerak Secara senyap Ada pejabat KPK Yang disebut Sudah menghubungi Beberapa dari 56 pegawai itu Mereka diminta Mengundurkan diri Sembari ditawarkan Untuk dipindahkan Ke BUMN Informasi yang dihimpun Ada formulir Kesediaan yang harus Diisi oleh pegawai tersebut Isi formulir Yang ditujukan Kepada pimpinan KPK Itu ialah Bahwa memohon Pimpinan KPK Berkenan Menyalurkan Ketempat lain Sesuai pengalaman Kerja dan kompetensi Namun penawaran tersebut Diduga Hanya kepada Segelintir pegawai saja Tidak semua Dari 56 pegawai itu Ditawarkan hal yang sama Yang nurut Dan bisa dibina Karena kemarin itu katanya Mereka yang tidak bisa dibina Maka harus Keluar dari KPK Berarti Mereka yang Ikut Pelatihan Kemarin itu adalah Mereka yang bisa dibina Kemudian mereka yang ditawari Untuk menjadi pegawai BUMN Mungkin inilah yang bisa dibina Sementara Pak Novel Baswedan Kemudian Pak Harun Raja OTT Ini tidak bisa dibina Jadi yang tidak Bisa dibina Ternyata mereka yang punya Integritas Dalam Pemberantasan korupsi Luar biasa Teman-teman Penyedik KPK Novel Baswedan Mengaku Juga mendengar Informasi tersebut Ia merupakan bagian Dari 56 pegawai KPK Yang tak lolos TWK Menurut saya Ini suatu Penghinaan Di KPK Adalah upaya Untuk berjuang Melawan korupsi Tidak hanya Untuk bekerja Ini semakin jelas Bahwa ini Upaya sistematis Untuk membunuh Pemberantasan korupsi Tentu Ada kekuatan besar Yang ingin menguasai KPK Untuk suatu kepentingan Yang bukan kepentingan Memperantas korupsi Kata Novel Pegawai KPK Lainnya Ita Koriah Juga mengaku Mendengar soal Informasi tersebut Menurut dia Penawaran itu Tak diberikan Ke semua pegawai Yang tidak lolos TWK Nah itu teman-teman Informasi yang terkini Mengenai Upaya Pihak dari KPK Untuk Menawari Mereka yang Tidak lolos Untuk menjadi pegawai Di badan usaha Milik negara Dan ini Kata Novel Baswedan adalah Sesuatu yang memalukan Karena mereka Hadir di KPK itu Dalam rangka Pemberantasan korupsi Kenapa dialihkan Ke hal-hal yang lain Ini amat disayangkan Itu teman-teman Yang bisa kita Bahas kali ini Dan bagaimana Menurut pendapat teman-teman Sekalian Silahkan tulis di kolom Komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan komen Di channel ini Agar kita Bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton